Halo assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel aku Greenlia Gallery Gudangnya tutorial menjahit Nah di video kali ini Aku akan berbagi tutorial Cara membuat Ciput anti budek Sebelum masuk ke tutorial Jangan lupa dukung dulu channel ini ya Dengan cara like Subscribe dan berikan komentar Kalian serta Share ke media sosial teman-teman Pertama Yang harus kita siapkan terlebih dahulu Untuk membuat Ciput Adalah membuat pola Nah siapkan kertas ya teman-teman Kertas HPS saja sudah cukup Selanjutnya Buat garis 25 cm Tandai Dan lebar 21,5 cm Kemudian hubungkan Kedua garis Dari sudut bagian bawah Masuk 5 cm Tandai Selanjutnya Tandai lagi 6 cm Di tanda 6 cm Naik 9 cm Lalu hubungkan Garis Selanjutnya Buat garis melengkung Di peta Seperti ini ya Terakhir Potong Sesuai dengan pola Yang sudah dibuat Dan siap Untuk dicetak Pakai kain Untuk langkah selanjutnya Siapkan kain yang bisa melar ya teman-teman Baik itu jersey maupun kaos dan lain sebagainya Jika sudah ada Lipat dua seperti ini Kemudian tempelkan pola yang sudah dibuat Untuk di bagian depan Sisakan kampunya 3 cm ya teman-teman Dan di bagian belakang cukup 1 cm Terima kasih telah menonton! Setelah dipotong Buka semua jerum pentul yang masih menempel di pola ataupun kain Langkah selanjutnya Obras semua sekeliling dari pola ciput Setelah diobras Sekarang siapkan karet kecil berukuran panjang 20 cm Untuk di bagian yang ada kerung bulat seperti ini Sekarang dijahit setapak sekeliling Baik sebelah kanan maupun di sebelah kiri Langkah selanjutnya Tempelkan karet di bagian bawah ya teman-teman Di bagian yang besar seperti ini Kemudian jahit di bagian ujungnya Dan tarik dan jahit lagi di bagian ujung Jika sudah kemudian baru dilipat Lalu dijahit sampai bawah Nah ini hasilnya setelah dipasangkan karet Langkah selanjutnya Jahit di bagian atas sebesar 2 cm Selanjutnya setelah dijahit di bagian atas Satukan bagian samping ya teman-teman Seperti ini Nah untuk di bagian atas sampai sudut bagian bawahnya Itu dilansamkan ya teman-teman Mulai dari besar bagian depan Dan mengecil ke bagian akhir Untuk yang di bagian belakang Dijahit biasa saja ya teman-teman Tidak usah dilansam Cukup setapak di bagian pinggir Selesai Nah ini hasilnya untuk di bagian dalam ya Sekarang tinggal dibalikan saja Dan siap digunakan Semoga bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman ya Video kali ini Dan sekian dulu Untuk tutorialnya Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya Assalamualaikum Bye bye